Linda mengatakan, ada ratusan ASN pensiun dan masih didominasi tenaga pendidik atau guru. Lanjut, Erlinda sedangkan khusus untuk pejabat Aslon 2 dan 3 yang akan pensiun tahun ini, diantaranya Sekda Tebo Teguh Arhadi, Kadis Damkar dan Penyelamatan Tebo Zainuddin Abbas, Staff Ali, Kas Dari dan Kadis KB Tebo Jumrah. Jumlah ini belum lagi ditambah ada pejabat Aslon 2 yang mengundurkan diri, seperti Nazar Effendi mengundurkan diri sebagai ASN, dengan jabatan terakhirnya Kepala Beka Uda Tebo dan pejabat Aslon 2 yang meninggal dunia Eko, sebelumnya menjabar sebagai Kadis Lingkungan Hidup dan Perhubungan Tebo. Untuk pensiun, sampai dengan Juli sudah 100 orang yang pensiun, terutama guru-guru yang paling banyak pensiun, perkiraan sampai dengan akhir 2024 mungkin lebih kurang 150. Ini termasuk ada juga pejabat-pejabat Aslon 2? Ada, ada beberapa pejabat Aslon 2 dan ada juga yang Aslon 3. Di antaranya? Pak Sekda, Kepala Dinas Damkar, Pak Jumro juga yang di KB juga, ada tiga kemudian. Untuk itu, BKPSDM Tebo telah mengajukan penganggaran ke Penjabat Bupati Tebo untuk melaksanakan lelang jabatan tahun depan, mengisi kekosongan jabatan khususnya di Eslon 2. Data dari BKPSDM Tebo diperkirakan ada 11 jabatan yang akan kosong pada Eslon 2 dan 3 di tahun depan. Dari Tebo, Mufli HS, Bungo TV.